Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Apotek Sina Sehat Di video kali ini saya akan membahas mengenai Mengapa pada saat bayi baru lahir Pada saat menangis, bayi tidak mengeluarkan air mata Dan apakah hal tersebut berbahaya buat si bayi Ini yang membuat para orang tua itu merasa cemas Karena melihat bayinya menangis tapi tidak mengeluarkan air mata Nah di video kali ini saya akan menjelaskan alasan mengapa Pada bayi baru lahir, pada saat menangis tidak mengeluarkan air mata Menangis merupakan cara bayi untuk berkomunikasi kepada kita Misalnya saja bayi tersebut menangis karena misalnya popoknya penuh dengan air kencing Merasa tidak nyaman sehingga menangis Kemudian bisa juga karena sakit ataupun lapar Ataupun mengantuk Sehingga jika teman-teman melihat Waktu menangis bayi dalam sehari itu bisa mencapai 2-3 jam perharinya Lalu alasan bayi tidak mengeluarkan air mata pada saat menangis Hal ini disebabkan ketika bayi baru lahir Saluran air mata bayi ini belum terbentuk sempurna Sehingga si bayi ini belum mampu mengeluarkan air mata teman-teman Saluran air mata ini akan berkembang dengan bertambahnya usia Lalu usia berapakah si bayi ini bisa mengeluarkan air mata Yaitu sekitar 2-8 minggu Jika misalnya teman-teman melihat Si anak bayi ini dalam lebih dari 8 minggu masih belum mengeluarkan air mata Nah ini yang perlu diwaspadai teman-teman Kemungkinan besar si bayi Mengalami penyumbatan saluran air mata Ditandai dengan munculnya kotoran mata Berupa cairan yang berwarna kuning dan lengket Jika teman-teman mengalami kejadian tersebut Biasanya dokter akan memberikan obat tetes mata Untuk mengatasi masalah tersebut Selain itu Dehidrasi juga bisa membuat Air mata pada bayi tidak keluar teman-teman Misalnya saja kondisi Kejala muntah-muntah Frekuensi buang air kecil yang berkurang Mulut kering dan diare Jika si anak tersebut Mengalami Masalah Dehidrasi Nah maka yang sebaiknya teman-teman lakukan Adalah memberikan Cairan asupan yang cukup Misalnya dengan pemberian asid Ataupun susu formula yang cukup Supaya bayi tersebut tidak mengalami dehidrasi Kemudian penyebab selanjutnya Karena mata si bayi itu mengalami konjuntivitas Konjuntivitas ini dapat terjadi Karena mata mengalami iritasi Infeksi Ataupun karena saluran Air matanya tersumbat Yang menyebabkan mata merah Ataupun bengkak Kemudian selanjutnya Penyebabnya juga bisa terjadi Katarak pada bayi Katarak juga bisa Menyerang pada bayi Disebut dengan Katarak kongenital Katarak dapat mempengaruhi Produksi air mata bayi Dan akan memerlukan intervensi bedah Untuk perawatannya Kemudian penyebab selanjutnya Yaitu mata malas Bayi menangis tanpa air mata Bisa saja memiliki mata malas Ini adalah masalah penglihatan Yang disebabkan oleh gangguan otot Di sekitar mata Sehingga ada salah satu mata Yang lebih lemah Kondisi ini sekilas Mirip dengan mata juling Namun merupakan Penyakit yang berbeda Selanjutnya adalah Penyebabnya Mata juling Mata juling dapat terjadi Karena kontrol otot Mata yang buruk Atau rabun jauh Dan bisa mempengaruhi Produksi air mata pada bayi Kondisi ini biasanya Dapat membaik Seiring dengan bertambahnya usia Kemudian penyebab selanjutnya Adalah glaucoma Kadang-kadang glaucoma ini Dapat juga terjadi Pada saat bayi Baru lahir Teman-teman Yang membuat bayi Kesulitan memproduksi air mata Pada saat menangis Jika selain menangis Tanpa air mata Bayi juga mengalami gejala lain Seperti sensitif terhadap cahaya Dan rewel Nah jika terserang Penyakit glaucoma ini Dapat menyebabkan Komplikasi serius Seperti kerusakan Saraf optik Dan kehilangan Pengelihatan Kemudian penyebab selanjutnya Adalah Retinoblastoma Retinoblastoma ini Adalah jenis kanker Yang dapat mempengaruhi retina Biasanya retina bayi Akan terlihat merah muda Atau putih Saat cahaya Dipantulkan ke pupil Ini adalah Kondisi yang langka Yang dapat menyebabkan Masa penglihatan Serta membuat bayi Menangis tanpa air mata Sehingga Untuk para orang tua Jika Dalam waktu rentan 2-4 minggu Jika bayi Masih belum bisa Mengeluarkan air mata Sebaiknya Segera konsultasikan Ke dokter mata Mungkin itu saja Teman-teman Yang bisa saya edukasikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, subscribe, share Dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan Edukasi-edukasi lainnya Terima kasih Terima kasih